Sekarang kita mempunyai 400 penyelitian software software dari data scientists yang telah membuat organisasi penyelitian yang terkait dengan ministri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pamer di markas PBB mengungkapkan kementeriannya memiliki 400 orang yang disebut tim bayangan. Hal itu disampaikan Nadiem saat hadir dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit. Menjadi salah satu pembicara, Nadiem dengan bangga menunjukkan kerja yang dilakukan tim bayangan memiliki pimpinan setara dirjen kementerian. Pernyataan Nadiem terkait tim bayangan justru membuat DPR gramp. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR pada Senin 26 September 2022, Nadiem mendapat sorotan tajam. Salah satunya dari Anita Yakobaga. Politikus Partai Demokrat ini mengkritisi Nadiem yang merasa bangga dengan tepuk tangan di PBB. Padahal menurut Anita, realita di lapangan masih menyedihkan. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya kemudian, kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri. Terima kasih telah menonton!